Halo semuanya kita bertemu lagi ya di video untuk kali ini saya memberikan penjelasan kepada para teman-teman saat membuat balok dakteras seperti yang terlihat saat ini ini adalah pekerjaan orang kini saya yang melanjutkan dakteras ini sudah dibuatkan dan sudah dicor setelah buka emal baloknya melengkung ke bawah atau alias patah namun karena ada besi di bagian coran ini tidak putus langsung ini penyebabnya adalah satu balok ini terlalu pendek kalau memang 20 maka buatlah 20 jadi ini sangat-sangat perlu diperhatikan ini bukan 20 kemudian besi di bagian dalam balok seperti ini wajib kuat paling tidaknya 6 maksimalnya 8 di sebelah sana lihat di sebelah sana sangat parah turunnya jadi kalau kita naik di atas dak ini akan mengeper ke bawah seolah-olah jatuh jadi perlu teman-teman pemula memperhatikan akan hal ini jika membuat balok dakteras seperti ini jangan terjadi dan jangan mengalami hal seperti ini ini bisa membahayakan pemilih rumah ataupun orang lain mari kita akan melihat dari depan seperti apa oh iya sebelum kita ke depan dulu mari kita lihat dulu baloknya keretakan baloknya maksudnya oke ini adalah retak baloknya pas di tengah-tengah ini sudah melengkung ke bawah dan ini mungkin kurang nampak ya ini sudah mau putus mungkin kalau tidak ada besinya saja sih sudah putus nah ini dia ini ke atas ini sudah sangat parah jadi bagi kamu yang membuat balok seperti ini atau dakteras seperti ini perhatikanlah keselamatan dan kekuatan mari kita lihat sebelahnya nah sama seperti balok yang satu ini sudah melengkung ke bawah namun rotaknya agak jauh disana sedikit kita lihat dari depan kita sedang melihat dari bagian depan tetapi di atas tangga maka seperti begini lihat bagian sana jauh turunnya dari bawah sudah terlihat namun tidak begitu terlihat amat karena agak tinggi ke atas saya saya berikan contoh kepada teman-teman ini adalah papan jika kamu menggunakannya meletakkannya posisinya seperti ini sudah pasti tidak akan kuat kita akan menginjaknya sedikit mohon maaf menampakkan kaki yang kotor seperti ini akan melengkung ataupun main ke bawah dan jika kamu memanfaatkannya seperti begini akan lebih kokoh ini sangat penting dan sangat bermanfaat jika dibuat begini akan lebih kokoh jika dibuat begini tidak akan ada kekuatan begitu juga dengan balok yang saat ini ini kurang tinggi baloknya kurang tinggi jadi kalau dia tinggi lagi dan didukung dengan besi yang kuat dan memadai sudah pasti akan kokoh nah itulah yang terjadi di balok ini kurang memadai besi kurang memadai beton kurang memadai dan ketinggian balok tersebut tidak memadai nah sementara bahkan 15 cm saja kali 20 ke atas kuat kok kuat asalkan besinya bagus perakitannya bagus dan memadai ini sudah 20 kali 20 kata pemilik rumahnya waktu dibuatkan jadi untuk itu saran kepada para teman-teman penggula jika membuat hal seperti ini usahakanlah pikirkanlah daya kekuatan nah untuk membuat atau mengatasi hal seperti ini silakan dilihat ataupun nantikan di video yang berikut karena ini saya sedang mengerjakannya ya saya akan menambah balok lagi tetapi dengan struktur yang berbeda oke terima kasih sampai bertemu di video yang berikutnya selamat menikmati